Memirsa melalui sejumlah program kegiatan, pemerintah desa juga diwajibkan untuk konsen memperhatikan kualitas infrastruktur desa, salah satunya pada kondisi jalan. Dari total sekitar 3.300 km jalan desa di Ngawi, kondisinya masih dalam keadaan rusak berat. Dari jumlah total 213 desa di Kabupaten Ngawi, untuk total panjang jalan desa mencapai sekitar 3.300 km. Dari ribuan panjang jalan desa itu, kondisinya saat ini cukup bervariasi, mulai dari baik, rusak ringan, sedang, dan rusak berat. Berbagai program pemerintah seperti Dana Desa dan Bantuan Keuangan atau BK, Sarana Prasarana, juga terus digulirkan sebagai upaya intervensi agar desa ikut membangun infrastruktur tak terkecuali jalan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPM Dengawi, Kabul Tunggul Winarto menjelaskan, dari total panjang jalan desa tersebut, saat ini sudah mencapai 50% yang layak untuk dilewati oleh masyarakat, namun belum baik secara keseluruhan. Sedangkan sisanya masih memerlukan perhatian ekstra untuk segera dilakukan perbaikan. Pihaknya mentargetkan melalui sejumlah program kegiatan dan penganggaran, kedepannya bisa ditambah lagi untuk peningkatan kualitas jalan desa. Hal ini juga untuk mendukung akses ekonomi masyarakat. Di desa, bersumber dari dana desa maupun BK, dan kegiatan itu bergantung pada saat di musjid, di APBD, bentuknya apa. Seperti yang tadi saya sampaikan, itu bisa bentuk paving, bentuk rapat cor, ataupun bentuk penganggaran. Prioritas untuk posisi tahun ini memang sesuai dengan amanah, profes maupun PMK, itu untuk PLT desa 40%, ketanian ekonomi 20%, 8% untuk COVID, dan sisanya untuk prioritas lainnya sesuai dengan kewenangan desa. Kabul menambahkan untuk perbaikan jalan desa bisa menggunakan pavingisasi, rabat cor, maupun pengerasan jalan dengan cara yang lain. Namun ia menekankan untuk program prioritas lainnya seperti bantuan langsung tunai atau BLT dana desa, ketahanan pangan, dan juga penanganan COVID-19 juga tetap harus diperhatikan oleh pemerintah desa. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.